Hai request update untuk outlook GBP USD jadi kondisinya disini harga masih bergerak dalam kondisi uptrend setelah sempat tiga bulan terakhir cenderung bergerak sideways ya di area ini cenderung bergerak sideways sampai akhirnya harga kembali bergerak naik Nah untuk saat ini bisa sampai mana kita bisa lihat ada ini bergerak dalam suatu channel uptrend channel jadi potensi kedepannya di masih bisa sampai ke resisten trendline dari uptrend channelnya Nah untuk resisten-resisten terdekatnya kita bisa lihat level saat ini di area 1.28 880 itu bisa menjadi resisten yang cukup kuat Kenapa karena ini didapat dari beberapa penarikan Fibonacci kalau teman-teman bisa cek ada di sini ya ini masih merupakan area 2618 Fibonacci bisa jadi level pantulan harga kalau kita turun ke time frame kecil juga kalau di H4 ya belum ada tanda akan adanya penurunan di H1 juga belum ada tanda akan adanya penurunan kita bisa coba tarik Fibonacci seperti ini nah bisa teman-teman lihat ini tertahan di level 423,6 kalau di H4 kita pertimbangkan untuk tarik seperti ini juga bisa kita cari swing high swing load kecilnya di kondisi terkininya ya ini masuk 423,6 juga level Fibonacci jadi area saat ini tuh masih merupakan area resisten cukup kuat cuman untuk saat ini belum ada tanda akan terjadinya pantulan harga akan terjadinya pembalikan harga yang awalnya naik berbalik turun itu belum ada tanda kuatnya ya tapi harga ini masih tertahan di resisten bisa dipantau lagi kalau memang level ini breakout ditembus maka potensi bisa sampai mana kita bisa pakai referensi dari histori pergerakan harga sebelumnya jadi target kenaikan harga sebelum harga ini balik memantul turun lagi atau next targetnya bisa ke resisten setelahnya lagi yang mungkin saja itu menjadi area yang sama juga dimana harga akan menyentuh resisten trendline dari trend channelnya nah kondisinya seperti itu untuk saat ini bisa WNC dulu untuk cari tanda pergantian trendnya atau pergantian dengan arahnya yang awalnya naik jadi turun dan ada baiknya tidak counter trend untuk kondisi saat ini seperti itu mungkin untuk GBP USD seperti itu dulu semoga membantu NSF-Ek Fit Rate Better selamat menikmati